GANJAR PRANOWO GANJAR merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Suparmi. Ayahnya yang bernama Parmuji Pramudi Wiryo merupakan seorang polisi, dan ibunya yang bernama Suparmi adalah sosok ibu panutan bagi anak-anak. Sebagai seorang ayah yang bekerja sebagai polisi, sejak kecil Ganjar sudah terbiasa dengan gaya hidup yang sangat disiplin. Maka tak heran apabila ia memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Selain itu, ia juga menganut karakter ibunya yang selalu mengajarkan norma-norma kehidupan. Hal ini yang pada akhirnya membuat Ganjar memiliki karakteristik yang disiplin dan berbudi luhur. Pada awalnya, nama Ganjar adalah Ganjar Sungkowo yang berarti hadiah dari sang pencipta atas kesusahan atau kesedihan. Namun, nama itu diberikan karena keluarganya sedang ditempa ujian pada saat sang ibu mengandung Ganjar. Pada saat menginjak usia sekolah, orang tua Ganjar bermaksud mengubah namanya. Orang tuanya khawatir ketika kelak anaknya justru akan berhadapan dengan banyak kesusahan dan kesedihan. Oleh karena itu, sekarang ia bernama Ganjar Pranowo. Semasa menginjak usia sekolah, Ganjar menghabiskan masa sekolah dasar di SD Kuto Arjo. Kemudian, Ganjar melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Kuto Arjo. Setelah lulus dari SD dan SMP di Kuto Arjo, Ganjar memilih untuk sekolah agak jauh. Ia pun pindah ke daerah istimewa Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan menengah keatasnya di SMP Bopris 1 Yogyakarta. Di kota itu juga, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. Pada saat menjadi mahasiswa di Kampus Biru ini, Ganjar mulai aktif di berbagai gerakan mahasiswa. Dalam setiap gerakan yang diinisiasi oleh Ganjar dan teman-temannya, ia gencar menentang rezim otoriter Orde Baru. Ganjar pun menjatuhkan pilihan untuk bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Pilihannya untuk ikut GMNI terbilang tepat, pasalnya tak lama berselang ia akhirnya bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Megawati pada saat itu tidak bisa dipungkiri adalah salah satu simbol perlawanan terhadap pemerintahan Soeharto.